Terima kasih Anda masih bersama debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 dan kini saatnya kami undang kembali ketiga calon wakil presiden kita untuk kembali menuju ke podium silahkan bapak-bapak. Terima kasih. Bapak-bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik kami persilahkan sekarang calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara silahkan. Baik terima kasih. Baik terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFB, LFB, lithium ferrofosfat. Saya tidak tahu ini paslon nomor 1 ini anti-nickel atau bagaimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga tidak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFB, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan. Lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup. Baik. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk termasuk kita diskusi di sini. Ini bukan tebak-tebaan definisi, tebak-tebaan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika. Sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita. Intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun, dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini level-levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muaymin, waktu ada habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urutua, Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi. Waktunya satu menit, dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh, sering bicara LFP, LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat. Itu adalah alternatif dari nikel. Intinya, ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhammad juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih, Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu, Bapak, Ibu. Cukup, Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1, Bapak Mohamim Iskandar, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Bumi Raka. Waktu Anda satu menit, Bapak. Silahkan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabeikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari polisi kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal kegabah, ini soal keberanian dan kepertihan. Tanya-tanya habis Bapak Mohaimin, terima kasih. Tanya-jawab akan kita lanjutkan. Dan berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya-jawab. Untuk itu kami persilakan, calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD, untuk mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Bumingraka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit, dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden, sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019, dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan, jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor, dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor-mengempor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Baik. Selamat. Cukup. Ini kami persilahkan jawab pres nomor urut 2, Bapak Gibran, Raka Buming Raka, untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara. Silahkan. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu di komenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena ilnino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerjasama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk, pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus mengandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IOT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pesticida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang. Jadi tidak bisa di-judge sekali panen, dua kali panen, tiga kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100 persen. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-enam, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan. Seperti apa hasilnya. Itu Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Waktunya habis. Terima kasih. Cukup. Cukup. Bapak Ibu cukup. Kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakili presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit. Saat Bapak berbicara, silakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau mengimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, per hari ini, catatan datanya, harus dibaca. Impor kelelahi 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,8 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa? Dari hasil debat dulu, yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiservikasi juga, diversifikasi juga impornya, dari data ini. Nah oleh sebab itu, kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda, sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno, terkait kemandirian ini? Baik. Selanjutnya kami persilahkan, jawab pres nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon. Dimulai dari saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof. Mahfud, untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf, jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah, program-program yang sudah berjalan sekarang, nomor 1 dan nomor 3, ini kan kompak, food estate gagal. saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu, Pak. Cek saja nanti ininya. Cek saja datanya. Intinya adalah, warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. kita harus optimis, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin. Harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih? Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Cukup. Cukup. Mohon kerjasamanya. Baik. Adil ini sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang terakhir, yakni calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhammad Iskandar, dan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Bapak Muhammad, waktu Anda bertanya, satu menit, dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Prof Mahfud yang saya hormati, calon wakil presiden, bahwa kita saksikan hari ini, sembilan tahun terakhir ini ya, kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kemudian bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya terjadi. Ini bukan main-main, ini serius. Kalau mau jujur, kiamat makin dekat ini. Kok dianggap biasa-biasa saja, gimana Pak Mahfud? Karena itu, saya ingin menyampaikan data-data penting, catatan saya ini. Konflik agraria semakin banyak, dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang, memiliki hak atas akses lahan. Bahkan banyak yang masih 17 juta, di bawah setengah hektare. Ini bukan soal nakut-nakuti, ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud, apakah ini kesalahan visi, atau kesalahan kepemimpinan? Baik, masih ada waktu? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Ya, data yang disampaikan Pak Mohaiman tadi, sudah saya sampaikan di dalam opening speech, bahwa konflik agraria, Pak, di kantor pol hukam saja, itu sekarang 2.587 untuk, untuk ini, apa? Untuk masalah pol hukam saja, belum yang laporan ke polisi, belum yang laporan ke BPN, dan sebagainya itu bisa puluhan ribu. Artinya, data itu saya benarkan, dan sudah saya katakan lebih dulu, sejak tadi. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kita mau menyelesaikan itu? Begini, dulu di jaman Bung Karno, itu ada undang-undang, yang menyatakan, bahwa tanah-tanah milik masyarakat, adat, itu, supaya diberikan, ke masyarakat adat. Nah, pada waktu itu, pemerintah itu mempunyai, inspektorat jenderal agraria. Inspektoral jenderal agraria ini, mengeluarkan kinak namanya, keputusan inspektor agraria, yang menyatakan, bahwa tanah adat milik CACB, diberikan, kepada masyarakat adat, kepada pemilik masing-masing. Nah, tetapi, sesudah zaman Orde Baru, muncul, BPN. Sehingga dikatakan, bahwa yang disebut, sebagai produk kinak itu, bukan, bernilai sertifikat. Sehingga menjadi mentah lagi, Pak, persoalannya. Jadi, tumpang tindih sertifikat, pada saat kinak, itu dikeluarkan, itu, secara hukum, sah. Tapi, begitu ada Orde Baru, itu harus betul sertifikat dari BPN. Terjadi tumpang tindih, terjadi kasus rempang, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya ini harus dibuat kesepakatan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Selesai. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1, Bapak Muhammad Iskandar, untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, silahkan. Banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria. Salah satunya, birokrasi kita, kesungguhan politik kita, kemauan kepemimpinan. Di bawah presiden, harusnya ada satu kelembagaan, yang bisa mengelola reforma agraria dengan sangat sungguh-sungguh. Tidak dibiarkan terus-menerus. Yang pertama, soal reforma agraria. Yang kedua, soal lingkungan. Bencana ekologis di mana-mana. Saya tidak menyalahkan siapapun ya. Ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama dengan baik-baik, bahwa kita sedang mengalami ancaman bahaya lingkungan dan krisis iklim yang sangat mengerikan. Panas global yang masuk kepada bagian dari mengakibatkan petani kita, gagal panen, gagal tanam, dan seterusnya menjadi masalah. Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapapun, untuk kita sama-sama tobat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Tobat ekologis penting untuk masa depan kita. Baik Pak Mohaimin, terima kasih. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespons tanggapan dari Bapak Mohaimin. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Setuju, karena yang diusulkan Pak Mohaimin, tentang lembaga reforma agraria itu memang menjadi salah satu bagian dari misi kami pada tahun ini. Jadi kami punya tim reformasi hukum nasional yang melipatkan pakar dari berbagai kampus. Kesimpulannya, masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani. Misalnya begini, ada sekian ribu kasus, ini yang berat dikategorikan tiga misalnya. Kita katakan, yang kategori satu harus selesai dalam enam bulan, kategori dua selesai enam bulan, kategori tiga selesai dalam enam bulan. Lalu kita mulai lagi menata kehidupan kita di bidang pertanahan. Sehingga tadi proses dating atau kesepakatan untuk kinak dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahfud. Baik. Silakan, silakan berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang telah menjalani sesi tanya jawab. Hadirin dan pemirsa, usai jeda kita akan kembali dengan segmen pernyataan penutup dari ketiga calon wakil presiden kita. Tetapah bersama debat keempat, calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Terima kasih.